Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Film yang mirip dengan Kyukara Orewa Dan film kali ini berjudul Yongji Tio Jika di Kyukara Orewa ada duo yang awal mulanya adalah orang biasa Ingin menjadi preman Maka di Yongji Tio, kebalikannya Duo di film ini adalah seorang preman yang terkenal Tapi mereka ingin bertobat dan menjadi orang biasa Tapi hal itu tidak mudah Karena mereka berdua yang mendapatkan julukan Tak terkalahkan, menjadi incaran para gangster dari sekolah lain Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal Langsung saja kita masuk ke ceritanya Film ini diawali dengan dua orang pria bernama Eikichi dan Ryuji Mereka berdua adalah ketua gangster di sekolahnya Yang sangat ditakuti oleh gangster dari sekolah lain Bahkan nama mereka berdua sudah sangat terkenal Yang mendapatkan julukan Duo Onibaku Atau Duo Ledakan Iblis Ya, julukan itu karena mereka berdua sangat kuat Dan tidak pernah kalah dalam tawuran Terlihat di sana mereka berdua Yang melihat pemandangan cewek-cewek di pantai Padahal anak buahnya sedang tawuran Di bawah dan akan segera dibantai Namun mereka malah memilih untuk pergi ke pantai Daripada tawuran Dan kedatangan mereka berdua membuat para cewek-cewek di sana langsung berhamburan Sehingga membuat seorang Yakuza di sana marah Dan mengejarnya Karena mereka berdua telah menakuti cewek di sana Yang membuat mereka langsung kembali lagi ke arena tawuran Ketika di sekolah, Eikichi dan Ryuji Melihat apan pengumuman Bahwa mereka berdua resmi dikeluarkan Olimpias sekolah Karena para guru yang sudah tidak mampu lagi menghadapi mereka berdua Yang kesehariannya hanya baku hantam Dan semua anak buah Eikichi dan Ryuji Yang melihat hal itu pun terkejut Karena mereka yang tidak akan sanggup Menjaga reputasi sekolahnya yang tidak pernah kalah Jika Eikichi dan Ryuji tidak ada Tapi ternyata surat pengumuman itu adalah surat palsu Yang dibuat oleh mereka berdua Agar terbebas dari dunia gangster Karena Eikichi dan Ryuji yang berminat untuk berubah Dan hidup normal seperti orang lain Dan mereka berdua ingin memiliki masa depan Yaitu menikah dan mempunyai anak Kemudian mereka mewujudkan mimpinya itu Diawali dengan pergi liburan Ketempat yang banyak wanita Agar bisa mendapatkan pacar Tapi disana mereka berdua malah terkena sial Yang membuat mereka berdua Tidak bisa mendekati seorang wanita pun Malam harinya dua anibaku ini datang ke klub malam Untuk melancarkan aksinya lagi Yaitu mencari wanita Disana mereka berdua tidak sengaja Melihat dua orang wanita cantik Bernama Ayumi dan Mariko Yang sedang diganggu oleh para preman disana Melihat hal itu Mereka berdua pun mengambilinya Dan mengajak preman itu untuk baku hantam di luar saja Dan tanpa banyak ngomong Disana pun terjadi baku hantam Terlihat di awal pertarungan Preman itu yang lebih unggul Karena Ayumi dan Mariko yang langsung dipukul Menggunakan kenakel Hingga akhirnya Dua anibaku itu mulai serius Dan dengan mudah mengalahkan mereka semua Dan pertarungan mereka disaksikan langsung Oleh Ayumi dan Mariko Yang membuat mereka Langsung tertarik kepada Ayumi dan Mariko Lalu di hotel Wanita itu mengobati luka Ayuki dan Ryuki Lalu mereka berempat pun Mengobrol basah-basi Disana Aikichi dan Ryuki malah berbohong Yang berpura-pura Sebagai mahasiswa fakultas kedokteran Dan Ayumi yang mendengar itu pun lebih tertarik lagi Dan ingin menjadi pacarnya Ryuki Sedangkan Mariko mendekati Aikichi Dan mengajaknya kencan Di kamar saat Ryuki akan mantap-mantap dengan Ayumi Tiba-tiba dia sakit perut Karena sebelumnya Ia yang kebanyakan meminum obat kuat Bahkan Aikichi pun langsung kebelet Ingin buang air besar Dan membuat mereka berdua pun Berebut WC yang hanya satu saja Dengan terpaksa Ryuki memukul Aikichi Dan langsung ke WC Sedangkan Aikichi harus kepe di celana Setelah resmi keluar dari sekolah dulunya Duo Nibako ini melanjutkan sekolah ke SMA Suchiko Dan disana mereka berdua tidak sengaja Bertemu dengan Ayumi dan Mariko Yang ternyata Mereka adalah seorang guru yang mengajar disana Tidak lama kemudian Tiba-tiba Ada segerombolan preman yang menyerang SMA itu Yang ternyata Mereka itu adalah orang yang sebelumnya Pernah baku hantam dengan Aikichi dan Ryuji Di klub malam Dan kedatangan mereka itu untuk membalas dendam Kepada dua Onibaku Karena telah mengejarnya Melihat hal itu Aikichi dan Ryuji pun langsung berlari Dan mereka berdua pun Langsung tawuran melawan preman itu Terlihat dua Onibaku Yang lebih unggul di pertaruan itu Dan pada akhirnya mereka menghabisi Pemimpin preman itu Dengan sebuah jurus pamukas Setelah kejadian itu Mereka berdua menyangka Para murid akan kagum dengan mereka Tapi ternyata SMA SMA malah kabur Karena takut Yang ternyata mereka semua Baru mengetahui Dua Onibaku yang terkenal itu Masuk ke sekolah mereka Tetapi Ayumi Tidak akan mengeluarkan mereka berdua Karena secara tidak langsung Mereka telah menyelamatkan sekolah itu Dari para preman Meski Ayumi yang tidak menyukai Ada seorang preman Di sekolahnya Tapi ia tetap mengobati mereka Di ruang UKS Saat mereka berdua Menjadi anak buahnya Yang dimana kita diberitahu Festival Alis adalah acara Yang akan dihadiri oleh Semua siswa SMA Alis Yang dikenal Dengan SMA yang isinya Para wanita cantik Dan mereka berdua pun Berminat untuk mencari jodoh Di sana Bersamaan dengan itu Kepala sekolah Memberitahu Ayumi Bahwa minggu depan Ada guru BK baru Yang akan mengawasi Para siswa preman Singkat cerita Hari festival Alis pun tiba Terlihat di acara itu Banyak cewek-cewek Yang membuat jiwa Aikichi dan Ryuji Langsung bersemangat Dan akhirnya Aikichi pun mendapatkan Seorang wanita Bernama Aina Hasil menikung Sahabat jatinya sendiri Yaitu Ryuji Karena Aina yang memilih Aikichi Saat di acara perjodohan Dan mencuekin Ryuji Dan karena kejadian itu Ryuji pun kecewa Kepada Aikichi Karena telah menikungnya Beberapa hari setelah Kejadian itu Saat Aikichi akan Kencan dengan Aina Tiba-tiba ada Seorang bapak-bapak Yang mencegatnya Dan langsung menyeret Aikichi Ke SMA Sujiko Dan ternyata Bapak-bapak itu Adalah guru BK yang baru Dan dia bernama Pak Yuko Dan terlihat Dia sangat keras Kepada siswanya Dan sangat berlebihan Saat menghukum mereka Tapi duo Onibaku ini Tidak bisa melawan Karena itu adalah guru mereka Hingga suatu hari Saat Pak Yuko Mengumpulkan murid-murid Premanya Termasuk Aikichi dan Ryuji Ke ruang BK Di sana ia menghukum muridnya Yang malah membawa Majalah dewasa Ke sekolah Aikichi dan Ryuji Dan membela Aikichi dan Ryuji Bahkan semua murid-murid yang dihukum Dua adalah dua orang yang mendapatkan julukan Anjing gila Karena apapun akan mereka lakukan Agar bisa menang Dalam pertarungan Dan tujuan mereka berdua Ke sana adalah Ingin menunjukkan Siapa yang terkuat Antara duo Anjing gila Atau duo Anibaku Siang harinya Aikichi pergi ke rumahnya Ina untuk kapel Tapi saat di sana Ia baru mengetahui Ternyata Ina Adalah seorang janda Yang memiliki anak satu Melihat dari itu Ia pun memutuskan Untuk tidak melanjutkan hubungannya Dan pergi dari sana Bersamaan dengan itu Suka yang sedang bersama Teman sekelasnya Bernama itu Mereka berdua malah diganggu Oleh geng jalanan Yang sedang bersantai di kafe Suka yang tidak terima Mengajak pereman itu Untuk baku hantar Namun karena Suka yang cukup lemah Membuat ia terus diajar Hingga akhirnya itu Menyebut nama duo Anibaku Adalah temannya Mendengar hal itu Para pereman itu pun Langsung meminta maaf Dan pergi dari sana Karena takut Setelah mendengar Nama duo Anibaku Tapi ternyata Omongannya itu Didengar oleh Kamata dan Sejima Yang membuat mereka Langsung mengajar Suka Bersamaan dengan itu Makoto yang mengetahui Suka Sedang dikroyok Langsung melaporkannya Kepada Eikichi dan Ryuji Dan dengan cepat Mereka berdua pun Langsung ke tempatnya Suka Untuk menyelamatkannya Dan saat sampai di sana Mereka berdua Hanya melihat Suka Yang jatuh pingsan Dan sebuah tulisan Yang bertuliskan Anjing gila Dari Kyoken Beberapa hari kemudian Mereka mulai melupakan Kejadian itu Dan ketika di sekolah Ryuji mencoba Untuk mendekati Ayumi lagi Bahkan mereka berdua Pergi ke tempat bowling Dan bermesraan Di sana Eikichi yang melihat itu pun Merasa dihianati Karena ia yang iri Kepada Ryuji Yang berhasil mendapatkan cewek Saat di hotel Ryuji Mulai mengungkapkan Perasaan cintanya Kepada Ayumi Dan ternyata Ayumi pun menerimanya Tapi ia meminta Ryuji Untuk berjanji Tidak akan bakuhantam lagi Dan keluar Dari Dua Onibaku Ayumi juga mengajar Ryuji Untuk menikah Tapi Ryuji menolaknya Karena satu-satunya Yang tidak bisa ia tinggalkan Adalah Dua Onibaku Dan Eikichi adalah Satu-satunya sahabat Yang ia miliki Lalu ia pun Pergi dari sana Bersama dengan itu Eikichi yang kesal pada Ryuji Ditenangkan oleh Makoto Yang mengajaknya Untuk bersantai Di kafe Dengan cewek-cewek Namun saat sampai di sana Tiba-tiba Kamata langsung Mengajarnya dari belakang Menggunakan besi Pemadam kebakaran Yang ternyata Makoto telah berkhianat Kepada Eikichi Dia berkhianat Karena ia takut Akan diajar oleh Kamata dan Sejima Di sana Eikichi Terus diajar Meski mencoba melawan Tapi kedua kalinya Ia diajar Menggunakan besi Hingga akhirnya Tangannya langsung Dipatahkan Pagi harinya Ternyata Kamata Dan Sejima Adalah siswa Di SMA Dan mereka ingin Kembali menguasai Sekolah itu Namun kedatangannya itu Tidak disukai oleh Semua murid Dan membuat Satu murid di sana Ingin mengajarnya Namun Sejima Langsung balik Mengajarnya Hingga bawa belur Suka dan Ito Hal itu pun Langsung mencari Ryuji yang sedang Langsung pergi dari sana Dan langsung pergi dari sana Namun ternyata Ia ingin balas rendam Atas Eikichi yang telah Masuk rumah sakit Lalu ia mendatangi Tempat tongkrongan Anak buahnya Kamata dan Sejima Tanpa banyak Komong Ia langsung Mengajar mereka Semua Hingga bawa belur Bahkan ada ambulan Datang ke sana Kemudian ia pergi lagi Ke markasnya Kamata dan Sejima Di sana ia pun Langsung baku hantam Dengan anak buahnya Anjing gila Hingga akhirnya Sejima keluar Dan langsung baku hantam Meski Ryuji Lebih unggul Tapi Kamata Kembali lagi Mengejar dari belakang Menggunakan besi pemadam Dan membuat Ryuji Hampir pingsan Namun ia masih Bisa bangkit kembali Hingga akhirnya Sejima dan Kamata Bersiap-siap Untuk mengeroyok Ryuji Akan tetapi Tidak lama kemudian Terdengar suara Motor Eikichi Yang datang ke sana Dimana sebelumnya Ayumi datang ke rumah sakit Untuk menjungu Eikichi Di sana Ayumi pun Memberitahu Eikichi Bahwa sebenarnya Ryuji masih sangat setia Kepada Eikichi Dan menolak untuk keluar Dari Onibaku Mengetahui hal itu Ia pun langsung Merasa bersalah Kepada Ryuji Karena telah berburuk sangka Dan dia pun langsung Menyusul Ryuji Dimana Eikichi Yang sudah tidak bisa Berdiri lagi Di sini Eikichi pun Yang sangat marah Langsung mengajar Kamata Dan Sejima sendirian Dan balas pendam Saat diajar di cafe Hingga akhirnya Dia berhasil mengejar Yang berhasil mengejar kedua orang itu Tapi saat pertaruan itu selesai Tiba-tiba Kamata bangun Dan mencoba Untuk menusuk Eikichi Dari belakang Namun untungnya Makoto dengan cepat Langsung mengajar Kamata Hingga pingsan Dan disinilah Makoto Kembali bergabung lagi Dengan geng Onibaku Karena telah menyelamatkan Eikichi Dan dengan ini Yongji Tio Part 1 Selesai Dan sampai bertemu Kembali Di part kedua Di part pertama Dua Onibaku berhasil Mengalahkan dua anjing gila Dari Kyoken Yaitu Kamata Dan Sejima Kini mereka berdua Malah bergabung Ke gengnya Onibaku Dan malah menjadi teman Eikichi dan Ryuji Saat di cafe Eikichi, Ryuji Dan Makoto Yang sedang bersantai Mereka bertiga Tidak sengaja Melihat seorang pria Bernama Abi Yang sedang Memutuskan pacarnya Terlihat pacarnya itu Sedang menangis Dan berharap Agar tidak Diputuskan oleh Abi Melihat hal itu pun Eikichi dan the gang Kagum kepada Abi Yang bisa membuat Cewek tergila-gila Dengannya Keesokan harinya Di sekolah Bukuru Ayumi Yang perkenalkan Murid baru Bernama Abi Yang ternyata Itu adalah pria kemarin Yang telah memutuskan Pacarnya di cafe Eikichi dan Ryuji Yang melihat hal itu pun Kagum dan ingin Menjadi temannya Karena mereka berdua Yang selalu gagal Dalam masalah Wanita dan percintaan Tapi Abi Dengan sombongnya Malah meminta duduk Di bangkunya Ryuji Dan menyuruh Ryuji Untuk pindah Ke bangku belakang Dan karena hal itu Membuat Ryuji marah Namun dia tidak bisa melawan Karena di hadapan Yang ada pacarnya Yaitu Bu Ayumi Dan dengan mudahnya Abi langsung populer Di sekolah itu Bahkan Dia langsung Mendapatkan seorang wanita lagi Dengan menggunakan Dengan jurus rayuannya Dan cepat Menjadi seorang Fucek Boy Yang pertama Penampilan harus kelihatan Good looking Yang kedua Adalah rayuan Atau gombalan maut Dan untuk meyakinkan Mereka berdua Abi langsung Mempraktekannya Dengan mendekati Empat wanita cantik Yang ada di hadapannya Dan langsung Menggodanya Dengan rayuan mautnya Dengan mudah Abi mendapatkan Empat wanita itu Dan malah pergi Berkencan Tapi sebelum pergi Abi menyuruh Dua Anibaku ini Untuk menunggunya Di pinggir jalan Ishimaka Jam 5 pagi Karena dia yang akan Memberitahu nomor tiganya Agar dengan mudah Menjadi seorang Fucek Boy sejati Tidak lama kemudian Datang Kamata dan Sejima Di sana mereka berempat Malah bercanda bersama Yang ternyata Semenjak dua anjing gila Bergabung dengan Dua Anibaku Kini Kamata dan Sejima Menjadi lebih kocak Dan disini Ekichi mempraktekkan Ajaran dari Abi Dengan mendekati Dan merayu Seorang wanita cantik Yang bernama Kaoru Dan akhirnya Ia pun berhasil Merayu Kaoru Dan mendapatkan Nomor teleponnya Pagi harinya Ekichi dan Ryuji pun Pergi ke tempat janjian Yang sebelumnya Disuruh oleh Abi Untuk menunggunya Tidak lama kemudian Ia melihat Abi Yang sedang bekerja Mengantarkan koran Dan disinilah Mereka berdua Mengetahui jawabannya Yaitu uang Karena mereka berdua Yang harus memiliki uang Saat sedang Membahagiakan pacarnya Melihat hal itu Ekichi dan Ryuji Langsung kagum Dengan Abi Yang selalu rajin Dan bekerja keras Lalu Ryuji Mengikuti Apa yang dilakukan Abi Dengan ingin Mendirikan sebuah bengkel Agar menjadi kaya Di tempat lain Kita diperlihatkan Dengan anak buahnya Kamata dan Sejima Yang sedang Bermain biliar Di markasnya Tidak lama kemudian Datang Sekerombolan Geng motor Yang dipimpin oleh Seorang pria Bernama Sindu Yang langsung Menyerang anak buah Kamata dan Sejima Sindu adalah adik Dari mantan pacarnya Ayumi Yang telah meninggal Akibat kecelakaan Dan kedatangannya Kesana untuk mencari Ayumi dan balas dendam Kepadanya Karena Sindu yang belum Move on Atas kematian Kakaknya itu Keesokan harinya Ryuji dan Ayumi Motoran bersama Ayumi mengajar Ryuji Ke sebuah jembatan Tempat dimana Kakaknya Sindu tewas Karena kecelakaan Saat mereka berdua Sedangkan naik motor Disana ia pun Menceritakan semuanya Kepada Ryuji Karena Ayumi Masih belum bisa move on Kepada mantan pacarnya itu Setelah bercerita Cukup lama Tiba-tiba Datang Sindu Yang memperingatkan Ryuji Untuk tidak berpacaran Dengan Ayumi Lalu ia pun Pergi dari sana Di tempat lain Ternyata Sindu Sudah mulai menggerakkan Nana buahnya Dengan menyerang Semua siswa SMA Tsuchiko Untuk balas dendam Kepada Ayumi Terlihat segerombolan Nana buahnya Yang mengganggu Dan memalak Siswa SMA Tsuchiko Yang lemah Abi dan Suka Yang melihat hal itu Tanpa banyak omong Mereka berdua pun Langsung menghajar mereka Terlihat di awal pertarungan itu Dengan mudah Abi menghadapi mereka semua Tapi akhirnya Abi dan Suka Malah balik kalah Karena mereka berdua Yang disemprot matanya Oleh salah satu dari mereka Mereka juga mulai menyerang Pereman-pereman SMA Tsuchiko Diawali dengan Sejima Yang sedang berada Di stasiun kereta Baru saja berkenalan Sejima langsung Menghajar duluan Terlihat di awal pertarungan itu Ia lebih unggul Namun akhirnya Ia malah kalah Karena tiba-tiba Dari belakangnya Ada yang menyeturungnya Berkali-kali Hingga pingsan Malam harinya Karena tidak terima Dengan kekalahannya itu Sejima mengajak Kamata Untuk pergi Ke markasnya geng Shindo Dan balas dendam Kepada mereka Dan tanpa banyak omong Mereka berdua Langsung baguantam Melawan mereka semua Dengan mudah mereka berdua Menghajar anak buahnya Shindo Tapi tidak lama kemudian Datang Shindo Dan segerombolan anak buahnya Di saat Kamata akan mengejar Tiba-tiba Shindo langsung Menusuknya Dengan pisau Yang membuat Sejima terkejut Dan menghampirinya Tidak lama kemudian Setelah kejadian itu Ryuji dan Eikichi Datang ke sana Bebarengan dengan Perginya Shindo and the gang Dan karena kejadian itu Kamata harus dibawa Ke rumah sakit Dan harus dioperasi Melihat temannya Yang masuk rumah sakit Eikichi dan Ryuji pun Berniat untuk balas dendam Kepada Shindo Dan disinilah Eikichi Baru mengetahui Bahwa Kaoru adalah Adiknya Kamata Karena Kaoru Yang menyuruh Eikichi Untuk balas dendam Atas penusukan Terhadap kakaknya itu Namun tiba-tiba Shindo datang ke sana Yang memperingatkan Ayumi Untuk selalu berhati-hati Karena dia yang akan Membunuhnya Eikichi dan Ryuji Yang mendengar hal itu pun Meminta Ayumi Untuk memberitahu Tentang Shindo Karena dia yang tiba-tiba Datang ke kota Dan membuat kerusuhan Lalu Ayumi Menceritakan semuanya Bahwa Shindo adalah adik Dari mantan pacarnya Yang sudah meninggal Karena kecelakaan Dan tujuan Shindo Datang ke kota Untuk balas dendam Kepada Ayumi Keesokan harinya Shindo yang mulai Melancarkan aksinya lagi Dengan menculik Kaoru Dan guru Ayumi Lalu Shindo membawa mereka Ke markas Dan menyandranya di sana Dan dua oni baku Yang mengetahil itu Dengan cepat Mereka berdua Langsung pergi Ke markasnya geng Shindo Untuk menyelamatkan Kaoru Dan Ayumi Namun di tengah perjalanan Mereka berdua Dicegat oleh Shindo And the gang Yang sudah menunggunya Di sana anak buahnya Shindo Mencoba untuk Menabrak mereka Dengan mobil Tapi dengan mudah Dua oni baku Menahan mobil itu Dan bahkan Shindo and the gang Yang melihat hal itu pun Terkejut Dan menyebut mereka Berdua adalah monster Karena mampu Menahan mobil Dengan berat 600 kg Di saat oni baku Menahan mobil itu Shindo malah pergi Dari sana Melihat hal itu Ekichi menyuruh Ryuji Untuk mengejarnya Sedangkan dia Yang akan mengejar Anak buahnya Shindo Di sana Ryuji pun langsung Tancap gas Dan terjadi Aksi kejar-kejaran Hingga akhirnya Shindo melemparkan besi Ke ban motor Ryuji Yang membuat ia Langsung terjun ke jurang Ketika Shindo menyangka Ryuji telah mati Tapi ternyata Ryuji masih hidup Karena ia yang berpegangan Ke besi jembatan Sambil memegang motornya Lalu ia pun Melemparkan motornya itu Dan naik ke atas Dan tanpa banyak omong Ryuji pun langsung Mengajar Shindo Dan disini terlihat Level Ryuji Masih jauh di atas Shindo Meski hampir ditusuk Seperti kamata Tapi Ryuji Bisa menahannya Dan kembali Mengajarnya Lalu Ryuji Menasihati Shindo Untuk move on Atas kematian kakaknya itu Dan mendengar itu Shindo langsung luluh Namun ia malah Mencoba untuk bunuh diri Dengan meloncat dari sana Tapi saat akan meloncat Dengan cepat Ryuji langsung menangkapnya Dan karena kejadian itu Shindo pun minta maaf Dan ingin tobat Dari kesalahannya itu Sedangkan Aikichi Berhasil mengalahkan Semua anak buahnya Shindo sendirian Dan menyelamatkan Kaoru dan Ayumi Disana dia juga dibantu Oleh pihak kepolisian Yang datang kesana Sambil membawa Shindo Untuk ke penjara Atas perbuatannya Disana Aikichi Mencoba untuk menembak Kaoru Tapi ternyata Ia langsung ditolak Tanpa basa-basi Sedangkan Ryuji Mengajak Ayumi Untuk pergi keluar kota Agar Ayumi Bisa melupakan Atas kematian Mantan pacarnya itu Keesokan harinya Ryuji menunggu Ayumi Di stasiun kereta api Untuk pergi bersama Keluar kota Tapi hingga malam hari Ayumi pun Tidak kunjung datang Yang ternyata Ayumi telah pergi Sendirian keluar kota Dan tidak ingin Merebut kebahagiaan Masa remaja Ryuji Dan Ryuji Mengetahui kabar itu Dari Mariko Yang memberitahunya Mendengar hal itu Ryuji pun kecewa Kepada Ayumi Karena telah pergi Meninggalkannya Ditambah lagi Kamata juga memberitahu Aikichi bahwa Kaoru Juga sangat mencintainya Tapi ia tidak bisa Berpacaran dengan Aikichi Yang ternyata Kaoru itu adalah Seorang laki-laki Aikichi yang mengetahui hal itu Langsung pergi Ke sekolahnya Kaoru Dan menerima Atas penolakannya itu Beberapa bulan kemudian Setelah kejadian itu Tibalah hari Kenaikan kelas Terlihat Duwoni Baku Yang kembali bahagia lagi Karena akan menjadi Seorang kakak kelas Dan bisa melihat Adik kelas yang imut-imut Tapi ternyata Duwoni Baku Dan Duwonjing gila Malah tidak naik kelas Dan masih tinggal Di kelas satu Melihat itu Mereka berempat pun Bersedih lagi Dan berniat Untuk keluar saja Dari sekolah Tapi untungnya Makoto menyemangati mereka Dengan memperlihatkan Para murid kelas satu Yang baru Yang nantinya Akan satu kelas Dengan mereka berempat Dan itu adalah Kesempatan mereka Agar bisa mendapatkan Cewek imut Dan akhirnya Mereka berempat pun Tidak jadi keluar Dan kembali Bersemangat lagi Untuk bersekolah Demi cewek-cewek yang baru Namun ketika mereka Masuk ke kelas Semua khayalan Tentang cewek imut Langsung musnah Dimana semua cewek Di kelasnya Sangat tomboy Dan terlihat Seperti preman Yang sering baku hantam Tapi mereka semua Langsung tunduk Pada Duwoni baku Dimana nama mereka Yang sudah terkenal Namun berbeda Dengan wanita Yang bernama Shinomi Yang malah menghajar Kemaluan Eikichi Melihat perlakuan Shinomi Para cewek tomboy Di sana Langsung mengincarnya Dan mengajak Shinomi Ke belakang sekolah Untuk diajar Namun ternyata Shinomi ini Jago berkelahi Dan malah balik Mengejar cewek-cewek itu Di atap sekolah Saat Duwan Jingila Sedang bersantai Bersama Abe Tiba-tiba Datang siswa kelas 1 Yang bernama Katsuyuki Dia mengajak Duwan Jingila Untuk baku hantam Karena dia Yang ingin gengnya Menguasai SMA Tsuchiko Setelah mengalahkan Duwan Jingila Bahkan ia bisa Mengalahkan Abe Dengan mudah Tapi hal itu Tidak berlaku Bagi Kamata dan Sejima Tidak lama kemudian Datang Duwanibaku Yang membuat Katsuyuki Langsung mengampirinya Dan memintanya Untuk dijadikan Anak buahnya Yang ternyata Katsuyuki ini Adalah junior Duwanibaku Ketika di SMP Dan akhirnya Aikichi dan Ryuji pun Menerimanya Ia lalu Memperkenalkan Teman-temannya Termasuk Duwan Jingila Kepada Katsuyuki Dan Katsuyuki Yang mengetahui Bahwa orang yang sebelumnya Ia tantang Adalah Duwan Jingila Ia pun kaget Dan langsung Meminta maaf Kepada mereka Tapi tiba-tiba Datangan abuannya Katsuyuki Yang langsung Menyerang Duwanibaku Dan Anjing Gila Dari belakang Dan karena kejadian itu Aikichi and the gang Langsung mengajar Katsuyuki Sampai babak belur Di kelas Aikichi dan Ryuji Tidak sengaja Bertemu dengan Shinomi Yang ternyata Shinomi adalah Tetangganya Aikichi Waktu kecil Singkat cerita Di jam pulang Tiba-tiba ada Sekolah geng wanita Yang sudah menunggu Shinomi Untuk baku hantam Dan disinilah Shinomi Yang sendirian Akan melawan Geng wanita itu Shinomi berhasil Mengalahkan mereka Hingga akhirnya Datang ketua geng Dari wanita itu Dan langsung Mengajar Shinomi Hanya dengan satu pukulan Dan ketika ketua itu Akan mengejar Shinomi Menggunakan silet Tiba-tiba Aikichi dan Ryuji Datang Yang mencoba Memisahkan pertarungan itu Tapi ternyata Ketua itu Membawa pacarnya Yang seorang Yakuza Melihat hal itu pun Aikichi dan Ryuji Tidak bisa berbuat Apa-apa Karena mereka berdua Yang takut Berurusan dengan Yakuza Tapi saat Shinomi Ditampar oleh Yakuza itu Tiba-tiba Dua Nibaku ini Tidak berdua lagi Dengan namanya Yakuza Dan langsung Mengajarnya Dengan jurus gabungan Melihat hal itu Semua cewek disana Langsung terpesona Kepada Dua Nibaku Tapi karena Aikichi Yang tidak suka cewek preman Ia langsung kabur Dari sana Keesokan harinya Mereka berdua Pergi ke pantai Untuk bersantai Sambil mencari Cewek-cewek lagi Disana Ryuji Langsung jatuh cinta Kepada seorang pelayan Yang bernama Nagisa Tapi ternyata Nagisa Adalah anggota gangster Yang bernama Midnight Angel Dimana geng itu Adalah sebuah geng legendaris Di part sebelumnya Kita diperlihatkan Dengan Aikichi dan Ryuji Yang berkenalan Dengan Nagisa Yang ternyata Dia adalah seorang gangster Dari geng Midnight Angel Geng itu adalah Geng motor legenda Yang sudah lama Dibubarkan di kota Sonan Dan setelah Perginya Ayumi Keluar kota Kini Ryuji Menjadi sering bolos Dan menghabiskan waktunya Dengan bekerja di bengkel Untuk masa depannya Disana ia menanyakan Tentang Midnight Angel Yang bangkit kembali Kepada bosnya Yang bernama Masami Yang ternyata Masami ini adalah Mantan anggota Midnight Angel Generasi pertama Namun ia tidak Mengetahui alasannya Bahkan Masami Suka tidak mengetahui Siapa orang yang telah Membangkitkan Geng itu Di generasi ketiga Atau generasi sekarang Yang ternyata Geng Midnight Angel Generasi kedua Pernah dihancurkan Oleh dua Onibaku saja Karena sebelum meninggal Masaki sebagai pendiri Midnight Angel Menyuruh Onibaku Untuk menghancurkan Geng itu Jika bangkit kembali Karena geng itu Yang telah berubah Dari malaikat Menjadi iblis Di kota Sonan Dan itulah alasan Dua Onibaku Sebagai anggota Midnight Angel Generasi pertama Yang dipimpin Masaki Menghancurkan gengnya sendiri Dan karena itu juga Dua Onibaku Kini menjadi terkenal Di kota Sonan Karena penasaran Akan isu Bangkitnya geng itu Ryuji pun pergi Ketempat kerjanya Nagisa Dan meminta Nagisa Mengatakan hubungan dia Dengan Midnight Angel Tapi disini Nagisa Malah menjawab Ia hanyalah Seorang pecinta motor Dan logo Midnight Angel Di motornya itu Hanya untuk hiasan saja Mendengar hal itu Ryuji pun minta maaf Kepada Nagisa Karena telah Berperasangka buruk Kepadanya Sebagai permintaan maaf Ryuji menraktir Nagisa Makan Dan membuat mereka Semakin dekat Sedangkan Naikichi Lebih rajin masuk sekolah Dan tidak pernah bolos Karena ia yang ingin Menjadi seorang guru Lalu kita diperkenalkan Dengan wali kelasnya Sementara Adalah Nagisa Karena pemimpin mereka Yang masih di penjara Dan sebentar lagi Akan bebas Disini Nagisa Terlihat sadis Dan tidak segan Mengajar orang itu Dengan tongkat Hingga sekarat Dan karena kejadian itu Membuat kepolisian Datang ke TKP Dan menginterogasi Temannya yang masih hidup Tidak lama kemudian Datang polisi Bergaya preman Yang bernama Enatsu Yang selalu menangani Kasus tawuran Termasuk Duo Nibaku Dan disini diberitahu Dulu waktu remaja Enatsu juga merupakan Anggota gangster Dan walaupun Dia sudah jadi polisi Tapi dia masih memiliki Jiwa yang berbar Esok harinya Di atap sekolah Eikichi dan guru Ino Sebat bersama Disana pun terjadi obrolan Dan guru Ino Malah menceramai Eikichi Karena ia yang Akhir-akhir ini Sering bolos Di jam pelajarannya Hingga akhirnya Eikichi mulai bangkit Dan kembali bersemangat lagi Setelah diceramai olehnya Di stasiun kereta Katsuyuki and the gang Dicegat dan dipalak oleh Geng motor Yang bernama Geng Satsuriku Disana pun terjadi Perdebatan Dan akan baku hantam Karena Katsuyuki Sebagai ketua gengnya Akan dipalak oleh mereka Tidak lama kemudian Datang pemimpin Geng Satsuriku Bernama Kamashima Yang ternyata Ia mengenal Shinomi Dan Duo Nibaku Lalu ia mengajak Katsuyuki Duel by one Di jalur kereta Terlihat Katsuyuki Yang ketakutan Tetapi ia malah Nekat untuk berduel Hingga akhirnya Ia semakin takut Tertabak kereta Dan keluar dari sana Berbeda dengan Kamashima Yang masih santai Tanpa ketakutan Sama sekali Dan tanpa baguhan tampun Mental Katsuyuki Sudah kalah Di tempat lain Ryuji datang ke rumahnya Nagisa Untuk kapel Di sana ia bertemu Dengan kedua orang tuanya Nagisa Yang meminta Ryuji Untuk menyadarkan Nagisa Karena Nagisa Yang sering nongkrong Dengan para preman Dan pulang Dengan berlumuran darah Di bajunya Ryuji yang mendengar hal itu Pun kaget Karena ia yang tidak menyangka Bahwa Nagisa Yang imut Ternyata sebrutal itu Dan Nagisa yang mendengar hal itu pun Mencoba untuk mengalihkan Pembicaraan mereka Dengan berpura-pura Berteriak Meminta tolong Mendengar itu Dengan cepat Ryuji langsung mencari Nagisa Tapi saat di garasi Tiba-tiba Nagisa mengejarnya Dengan tongkat dari belakang Bahkan Dia juga mengejar Ayahnya sendiri Yang mencoba Untuk mencegahnya Yang ternyata Nagisa ini memiliki Kepribadian ganda Bahkan Nagisa sendiri Tidak menyadari Saat dirinya Sedang dikendalikan oleh Keberabadiannya Yang kedua Yang bernama Yasa Dan penyebab dia seperti itu Karena pacarnya Yang bernama Akutsu Sekaligus dia adalah Ketua Midnight Angel Yang mengajarkan Dan memaksa Nagisa Untuk berani Mengejar orang Dan itulah alasan Kenapa Nagisa Kini menjadi orang Yang memiliki Keberabadian ganda Keesokan harinya Saat guru Ino Sedang mengajar di kelas Tiba-tiba Datang kepala sekolah Yang langsung Mengeluarkan Katsuyuki Dari sekolah Dengan alasan Karena ia yang telah Membuat tonar Di stasiun kereta Kemarin Eikichi yang mendengar Hal itu pun langsung Protes Karena pak kepala Yang seenaknya Mengeluarkan Disuat sekolah Tapi tidak lama Kemudian Datang Enatsu Dari belakang Dan menghampiri Eikichi Dan disinilah Mereka saling sapa Setelah sekian lama Tidak bertemu Dan tidak lupa Mereka juga saling Adu mulut Di saat mereka Berdua sedang Adu mulut Tiba-tiba Guru Ino Langsung mengajar Pak kepala Sekolah Hingga mental Yang membuat Guru Ino Kini dipecat Dari sekolah Namun ternyata Guru Ino Sudah merencanakan Sebelumnya Untuk mengenurkan diri Karena dia yang Sudah tidak nyaman lagi Mengajar di sekolah Jepang Dan sebelum pergi Eikichi mengucapkan Terima kasih Kepada Guru Ino Karena sudah Memotivasinya Yang membuat Eikichi Kembali bersemangat Tidak lama kemudian Datang Ryuji Yang mengajar Eikichi Untuk menyelesaikan Misinya Yaitu menghancurkan Geng Midnight Angel Yang telah bangkit kembali Sebelum Geng Onibaku Dibubarkan Karena Ryuji Yang akan fokus Dengan masa depannya Bersamaan dengan itu Tiba lah hari kebebasan Sang pemimpin Generasi kedua Midnight Angel Yang bernama Akutsu Dan sekaligus Dia juga pemimpin Generasi ketiga Yang kembali Membangkitkan Geng Midnight Angel Dan dia dijemput oleh Yasa Yang sedang mengambil Alih tubuh Nagisa Setelah bebas dari penjara Kini dia kembali Menjadi ketua Midnight Angel Lalu pergi ke bengkel Temannya Masami Yang bernama Akira Untuk mencari Subah legenda Milik Masaki Yang pernah diwariskan Kepada seseorang Sebelum meninggal Dan alasan Akutsu Membangkitkan Midnight Angel Kembali Karena ia yang ingin Seperti Masaki Namun karena Akira Tidak mengetahuinya Akutsu pun dengan brutal Langsung membunuh Akira Lalu Berganti di cafe Saat Aikichi and the gang Sedang bersantai Tiba-tiba datang Nagisa Kesana Aikichi yang melihat hal itu Hampir saja Mengajarnya Karena ia yang tidak terima Ryuji diajar oleh Nagisa Tapi untungnya Ryuji Mencegahnya Dan memberitahu Bahwa orang yang Mengajarnya adalah Yasa Kepribadian keduanya Nagisa Di sana Ryuji pun Malah bermesraan Dan ia pun berjanji Kepada Nagisa Akan selalu melindunginya Lalu ia menyuruh Nagisa Untuk kabur saja Dari rumah Untuk sementara Dan tinggal bersamanya Agar keperibadian gandanya Bisa menghilang Sedangkan Shinomi Ternyata dia mulai Mencinta Aikichi Namun ya Dia gengsi Untuk mengungkapkannya Dan ditambah lagi Aikichi yang gak peka Kemudian Ryuji Membawa Nagisa Ke sebuah bistua Untuk mengungsi Sementara di sana Di sini Ryuji Dan Nagisa pun Mengungkapkan Perasaan cintanya Dan kini mereka berdua Resmi berpacaran Malam harinya Midnight Angel Melakukan konvoy Di jalanan Untuk mencari Nagisa Yang menghilang Lalu Akutsu Menyampaikan sebuah pesan Kepada Nagisa Untuk cepat kembali Melalui siaran televisi Ryuji yang melihat Dalih itu pun Langsung mematikan TV-nya Agar keperibadian Gandanya Nagisa Tidak muncul lagi Tapi ternyata Yasa kembali muncul Dan langsung Mengajar Ryuji Tidak lama kemudian Datang Akutsu Dan The Gang Yang sudah mengetahui Tempat pengungsian Mereka berdua Akutsu lalu Menyuruh Nagisa Untuk membunuh Ryuji Dengan menggunakan Yang itu tertusuk pisau Lalu Akutsu And The Gang Membakar Ryuji Hidup-hidup Dan pergi dari sana Karena kejadian itu Membuat mereka berdua Harus dibawa Ke rumah sakit Dan harus dirawat Karena sekarat Di tempat lain Shinomi malah diculik Oleh Kamashima Yang mengajaknya Untuk ikut tawuran Melawan Midnight Angel Karena Kamashima Yang mempunyai dendam Kepada Akutsu Atas luka bakar Di wajahnya itu Lalu mereka semua Pergi ke markasnya Midnight Angel Dan ketika sampai di sana Tanpa banyak ngomong Kedua geng ini pun Langsung tawuran Terlihat peperangan mereka cukup sengit Dan Shinomi yang berada di sana Hanya bisa diam Dan menyaksikan tawuran itu Bersamaan dengan itu Waikichi datang ke rumah sakit Untuk menjunggu Ryuji Dan Nagisa Di sana ia memberitahu Ryuji Bahwa ia akan pergi Ke markasnya Midnight Angel Untuk bales dendam Dan kembali menghancurkan geng itu Shin berganti kembali ke tawuran Antara geng Midnight Angel Dan Satsuruki Hingga akhirnya Satsuruki Harus kalah Dalam peperangan itu Ditambah lagi Kamashima Yang kalah duel Melawan Akutsu Dan ternyata Kamashima Malah menusuk dirinya sendiri Karena ia yang tidak terima Harus di kalahkan oleh Akutsu Tidak lama kemudian Aikichi datang ke sana Dengan sangat keren Dengan memakai jubah legenda Milik Masaki Tanpa banyak omong Ia langsung menghajar ketuanya Yaitu Akutsu Hingga babak belur Meski anggota Midnight Angel Membakar Aikichi Tapi terlihat Ia tetap santai Dan kembali menghajar Akutsu Hingga terpental Dan akhirnya Misi duo Nibaku pun selesai Dengan mengalahkan Akutsu Dan menghancurkan lagi Geng Midnight Angel Bahkan anak buahnya Akutsu Yang berada di sana Langsung ketakutan Dan menganggap Bahwa Aikichi adalah Seorang monster Tidak lama kemudian Datang polisi ke sana Yang dipimpin oleh Enatsu Yang langsung menghajar mereka Termasuk Aikichi Tapi untungnya Tiba-tiba Datang teman-temannya Aikichi Yang langsung tawuran Dengan polisi itu Di tengah tawuran Aikichi pun Mengungkapkan perasaan cintanya Kepada Shinomi Dan kini mereka berdua Juga resmi berpacaran Hingga akhirnya Para polisi itu pun Pada tumbang Dan babak belur Lalu datang komandan kepolisian Yang langsung menyadarkan Enatsu Untuk tidak bertindak Seenaknya lagi Setelah dikalahkan oleh Aikichi Dan teman-temannya Kini Enatsu Menyadari kesalahannya Dan tidak akan berbuat Seenaknya lagi Dan dia tidak akan Menangkap Aikichi Dan teman-temannya Karena ia juga pernah Ada di masa Ketika nakal Seperti mereka Bersamaan dengan itu Di rumah sakit Nagisa mencoba Melawan keperibadian gandanya Yang membuat jantungnya Berhenti Dan seperti mati Tapi untungnya Ia langsung kembali sadar Dan penyakit Kepribadian gandanya Pun menghilang Beberapa hari setelah itu Kita diperlihatkan Dengan Aikichi Dan Ryuji Yang resmi memubarkan Duo Nibaku Karena mereka yang sudah mulai Memikirkan masa depan Dimana Aikichi ingin menjadi guru Sedangkan Ryuji akan berhenti sekolah Dan kerja di bengkel Lalu disini terjadi duel Seperti janji mereka dulu Kepada Masaki Dan menentukan siapa yang terkuat Di kota Sonan Dan mereka pun bertarung Tapi sayangnya Pertarungan mereka Tidak diperlihatkan Padahal Kelihatan seru loh kayaknya Dan di akhir film Aikichi dan kawan-kawan Berlibur di pantai Dan mereka pun foto bersama Tidak diperlihatkan Tidak diperlihatkan